Karish dan Shalom Kasih karunia dan damai sejahtera Menyertai kamu dari ala Bapak, Putra dan Roh Kudus ala Tritunggal kita Grace dan Peace dari God the Father, Son, dan Holy Spirit, our Triang God Be with you all, wherever you are The reading of the Word of God is still the same Which is from Genesis chapter 2, verse 7 And we are going to focus on the last part of verse 7 Bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini masih dalam ayat yang sama Yaitu dari kitab kejadian pasal yang ke 2, ayat yang ke 7 Kejadian pasal 2, ayat yang ke 7 Ini adalah merupakan penggalian terakhir dari kejadian pasal 2, ayat 7 ini Berhubungan dengan penciptaan Adam, manusia pertama Yang ada hubungannya dengan pengajaran-pengajaran tentang manusia, perempuan, dan keluarga Mari kita bersama-sama mendengar firman Tuhan Let us hear the word of God Ketika itulah Tuhan Allah Membentuk manusia itu Dari debu tanah Dan Menghembuskan Nafas hidup Kedalam Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup I'm going to read in English as well From NIV New International Version The Lord God Formed The man From the dust Of The ground And And Breathed Into His Nostrils The breath Of Life And The man Became A Living Being So far the reading of the word of God Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan Diberkati bagi setiap anak Tuhan Yang membaca Yang mendengar Dan yang melakukan firman Tuhan Tema khutbah pada saat ini Saya Buat Agak pendek Dari teks yang sama Yaitu Manusia itu menjadi jiwa yang hidup Dalam bahasa Indonesia dikatakan makhluk yang hidup Bahasa Inggris tadi dikatakan living being Dalam terjemahan bahasa asli sesuai dengan bahasa Ibrani seharusnya dikatakan jiwa yang hidup Manusia itu menjadi jiwa yang hidup Terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris dikatakan living soul NIV tadi kita baca dikatakan living being Bahasa Indonesia dikatakan makhluk yang hidup Saya memilih sesuai dengan bahasa asli menjadi jiwa yang hidup Mengikuti beberapa kerjaman yang lain juga mengatakan living soul The man became a living soul Living soul Jiwa yang hidup Beberapa minggu yang lalu dalam teks yang sama kita menggali Filman Tuhan ini ayat yang ke Tujuh ini Dan ini merupakan khutbah saya yang ketiga dari ayat yang sama Khutbah saya yang pertama kita belajar hanya tentang siapa itu Allah yang membentuk Sebagai Allah perjanjian Sebagai Allah pencipta Dan sebagai sang designer Dan kita belajar bersama bagaimana dia sebagai yang mendesain kita semua Dengan kecakapan, keluarbiasaan, wisdom dari Tuhan Sehingga kita masing-masing Tercipta dengan spesifikasi-spesifikasi tersendiri Kegantengan-kegantengan sendiri Kemanisan dan kecantikan-kecantikan sendiri Penampilan-penampilan yang luar biasa yang harusnya menghibur kita Betapa kita adalah ciptaan yang luar biasa dasyat dan ajaib Karena kita punya Allah yang dasyat dan ajaib Sehingga setiap kita harus katakan Aku bersyukur kepada Tuhan Karena kejadian ku dasyat dan ajaib Dasyat dan ajaib secara penampilan luar Dan dasyat dan ajaib secara penampilan dalam Minggu yang lalu kita belajar lebih dalam lagi Bahwa setelah Tuhan mendesain manusia secara dasyat dan ajaib itu Dia menciptakan manusia atau Adam pada saat itu Dari debut tanah Dan kita menggali kata penting Yaitu kata firman Tuhan Adam, Adamah Dan ada satu yang namanya Nismat Artinya Nafas hidup Dan minggu lalu temanya itu yaitu tentang nafas hidup Dan kalau kita bernafas kita mengingat Bahwa Tuhanlah Ala perjanjian Bapak putra dan roh kudus Sang pencipta, sang penebus Sang pengudus kita Bapak, anak, dan roh kudus Itulah dia Yang memberikan kita Nafas hidup Sehingga kita hidup Sehingga kita bisa Beraktifitas Sehingga kita bisa Menikmati relasi dengan Tuhan Menikmati relasi dengan Sesama kita Satu sama yang lain Maka kita boleh Mengambil nafas Dan menikmati nafas hidup Karena Tuhanlah yang memberikan nafas itu kepada kita Tak kala Tuhan mengambil nafas Maka selesailah hidup kita Dan oleh karena itu Kita belajar betapa kita bersyukur Di dalam pandemik Di dalam penyakit Di dalam kesusahan Penderitaan, peperangan, dan lain sebagainya Sampai saat ini Tak kala saudara masih mendengar khutbah saya ini Saudara harus bersyukur Bahwa nafas Masih ada Dalam diri saudara Menunjukkan bahwa Kasih Tuhan Masih menyertai saudara saat ini Dan dia belum mengambil nafas kita Kalaupun dia mengambil nafas Dari kita Itu pun masih Ada kasihnya Karena setiap orang yang percaya Tak kala nafasnya diambil Jiwanya Kembali ke Bapak di syurga Dengan berkata tentang jiwanya Saya mau masuk dalam topik kita Yang berjudul Dia manusia itu menjadi Jiwa yang Hidup Saudara mari kita balik lagi ke Alkitab Biar kita bisa melihat Kata-kata penting ini Firman Tuhan memiliki Kata Tuhan itu selalu saja dalam Setiap kata perkata Tuhan itu dalam Kalau kita mau gali Makanya saya Belum beranjak dari ayat ini Karena saya melihat sangat dalam Setiap kata-kata Tuhan Saya masih Tidak Dan menemukan Tidak 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 Dali Tidak 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 Yang datang dari debu tanah menjadi jiwa yang hidup. Saya ingin melihat kata penting ini karena kata penting ini memiliki arti yang dalam sekali. Pada beberapa waktu yang lalu kita fokus kepada tubuh sehingga saya berbicara tentang appearance penampilan tubuh kita. Rambut kita bicara, tangan, kaki, mata, muka, kulit, semua penampilan-penampilan luar itu kita bicara. Dan saya berharap saudara terhibur dengan hasil karya yang Tuhan buat berhubungan dengan tubuh kita. Sekarang saudara kita berbicara lebih dalam lagi bukan saja bicara tentang tubuh tapi sekarang kita bicara tentang jiwa. Karena memang Tuhan bicara tentang jiwa. Bahasa aslinya itu bukan bicara tentang makhluk yang hidup dalam arti seperti yang diterjemahkan disini. Tetapi dalam bahasa aslinya itu dikatakan jiwa, nefesh. Bahasa Ibraninya nefesh atau jiwa. Jiwa yang hidup. Manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Apa yang dimaksud dengan jiwa yang hidup? Kenapa harus dikatakan jiwa yang hidup? Di dalam bahasa Indonesia dia bilang makhluk yang hidup menunjukkan kehidupan person dari Adam. Tetapi tak kalah dia gunakan kata jiwa yang hidup, saya melihat bahwa manusia itu sendiri dia hidup karena Tuhan memberikan kehidupan kepadanya. Dan bersama dengan kehidupan itu ada jiwa. Jadi jiwa itu ada di dalam tubuh sehingga dia menjadi pribadi yang hidup. Saya meneliti akan kata ini, kata jiwa. Dan tak kalah saya pelajari kata jiwa, saya temukan bahwa jiwa itu memang bisa hidup tanpa tubuh. Saudara bisa baca misalnya di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9 dan 10. Itu sudah kita belajar bersama tak kalah kita menggali kitab Wahyu. Di sana rahasia yang Tuhan Yesus bukakan bahwa orang-orang yang percaya yang mati dalam Tuhan. Para martir, para orang percaya yang mati dalam Tuhan. Tubuhnya ada di bumi tapi jiwanya ada dengan Tuhan di surga. Saya baca ayat itu untuk menolong kita memahami jiwa ini. Dan ketika anak domba itu, Wahyu 6 ayat 9. Membuka meterai yang ke-5. Aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya. Berapa lama kau lagi ya penguasa yang kudus dan benar. Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing ayat 11 diberikan selai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. So you see that in Revelation chapter 6, verse 9 to verse 11 here, God, through our Lord Jesus Christ, explains or opens the secret of heaven that people who believe in Jesus, the believers, the martyrs, people who have the witness about Jesus, which is people of God. Even though they died here, their body is still in this earth, but their soul are in heaven, even talking with God, and not God talk with them. Nah saudara, dan kalau saudara melihat di sini, dalam ayat yang ke-9, 10, dan 11, kita dapati Tuhan Yesus berkata dan menjelaskan kepada jemaat, pada waktu itu di Asia kecil, tujuh jemaat itu, dan juga kepada saudara dan saya, bahwa bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka yang memiliki kesaksian Tuhan Yesus, mereka yang mati karena imannya kepada Tuhan Yesus, tak kena mereka mati tubuhnya ada di bumi, tapi jiwanya ke surga, dan ada bersama dengan Bapak di surga, dengan Tuhan Yesus di surga, dengan roh kudus di surga, dan mereka bercakap-cakap dengan Tuhan. Mereka berkata kepada Tuhan, berapa lama lagi ya penguasa yang adil, Bapak yang adil, Allah yang adil, engkau tidak membalaskan kejahatan-kejahatan manusia yang telah berbuat jahat terhadap mereka. dan mereka mendengar jawaban dari Bapak Tuhan, Allah katakan nanti saat jumlah yang dibunuh oleh karena iman itu gelap, baru dia akan action. Dari sini kita melihat bahwa ada komunikasi, ada rela-relasi, ada percakapan antara Tuhan dan orang percaya yang mana tubuhnya tidak ada, jiwanya saja. There is a communication and relationship between God and the people who died with their souls. Berarti saudara di sini menyukur bahwa jiwa itu hidup. Jiwa itu ada bersama dengan Bapak di surga. Ini sangat penting untuk kita catat. Itu ayat pertama yang, atau poin pertama yang saya ingin bicara tentang jiwain. Yang kedua, Tadkala Tuhan Yesus bersama dengan penyamun yang disalibkan itu, dan Tadkala salah satu penyamun itu bertobat, dibawah bimbingan Tuhan dan roh kudus, dan dia mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Kristus. Tuhan Yesus katakan kepada dia dalam Lukas pasal 23, ayat 43, dikatakan di sana bahwa pada hari ini, engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Mari kita baca ayat itu. Lukas pasal 23, ayat 43. Kita bisa melihat dari Lukas pasal 23, ayat 43, di mana Yesus our Lord mengatakan kepada lelaki yang buruk, bahwa hari ini kamu akan bersama aku di Firdaus. Itu maksudnya ketika mereka mati. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini mereka akan mati. Tapi hari ini yang sama, tak kalah dia mati, dan Tuhan Yesus juga mati, tubuh mereka akan dikubur di dalam kubur, tetapi mereka bersama-sama ke Firdaus. They both are going to die together, but Yesus said, you and me will be going together to paradise. Together today, bersama-sama hari ini. Bukan bersama dengan tubuhnya, tapi bersama dengan jiwa. Jadi jiwa ini, jiwa itu sesuatu yang hidup tidak butuh tubuh. Tanpa tubuh, jiwa hidup. Tubuh tidak bisa hidup tanpa jiwa. Makanya waktu Tuhan menciptakan Adam, dari Adamah, dari debu tanah, tubuh itu belum hidup. Tetapi tak kalah jiwa, waktu Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidung Adam, maka Adam menjadi jiwa yang hidup. Berarti di dalam jiwa yang hidup itu, menghidupkan tubuh itu. Jadi tubuh menjadi hidup bersama dengan jiwa. Jadi tak kalah dikatakan jiwa yang hidup, itu menunjukkan kehidupan itu. Jadi ada arti bersama dengan tubuh, ada kehidupan. Jadi jiwa itu hidup, tetapi tubuh pun menjadi hidup karena jiwa. So the body becomes alive because the soul is alive. So the soul, a living soul, make the body become a living body. But then from the text, you see that without the body, the soul can become a living soul. Jadi saudara perlu catat bahwa tubuh tidak bisa hidup tanpa jiwa, tetapi jiwa bisa hidup tanpa tubuh. Luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena tadi dua teks itu sudah jelas. Baik dari Wahyu pasal 6 ayat 9, 10, 11, maupun dari kitab lukas pasal 23 ayat 43 tadi. Jiwa bisa hidup tanpa tubuh, tubuh tidak bisa hidup tanpa jiwa. tubuh adalah hal yang bersifat material. Jiwa adalah hal yang bersifat tidak material. Tubuh adalah elemen fana. Jiwa bukan elemen fana. tubuh yang material ini bisa kembali dan mati dan hancur, tetapi jiwa yang Tuhan kasih itu, dia tidak mati bersama dengan tubuh. Makanya dikatakan menjadi jiwa yang hidup, menunjukkan kehidupan yang si utuhnya, termasuk juga tubuh, menjadi hidup karena Tuhan kasih jiwa yang hidup. So the body of man become alive because God gave a living soul. Makanya saudara, saat Tuhan Yesus masih ada di bumi, dia berkata, jangan kamu takut terhadap manusia yang hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Mari kita buka itu di dalam kitab Matius. Tuhan Yesus berkata itu di dalam kitab Matius, pasal yang ke-10, ayat yang ke-26. Saya baca itu. You can see that from Matthew chapter 10, verse 26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena mereka tidak ada, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada satupun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Ayat 27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa, membinasakan baik jiwa, maupun tubuh di dalam neraka. Janganlah takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh atau membunuh gula. Tetapi takut atau takut kepada Tuhan yang dapat membunuh atau membunuh both the body and the soul into the hell. Dari sini saudara lihat sama belajar. Bahwa ada tubuh, ada jiwa. Tubuh bisa dikuasai oleh manusia, tetapi jiwa tidak bisa dikuasai oleh manusia. Tuhan menciptakan manusia itu tubuhnya dari bumi sehingga dia bisa kembali ke bumi dan bisa dibunuh oleh manusia atau binatang dan sebagainya. Tetapi tidak ada satu ciptaan pun baik binatang manusia atau apapun yang bisa membunuh jiwa manusia. makanya tema kita berbunyi jiwa yang hidup ini sangat penting. Kalau kita hanya berbicara tentang manusia yang hidup dan kita tidak melihat jiwa yang hidup kita tidak bisa melihat dalamnya kuasa Tuhan. Karena di dalam jiwa yang hidup ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang tidak bisa dibuat oleh siapapun. Di dalam era yang sangat muktakhir yang high class di zaman ini sangat populer dengan apa yang disebut AI Artificial Intelligence yaitu kecerdasan, kemampuan yang bersifat buatan manusia Artificial artinya buatan Intelligence artinya kecerdasan, kemampuan, intelek Jadi manusia mau berusaha untuk menunjukkan bahwa dia pun mampu menciptakan sebagai manusia palsu yang namanya robot atau boneka Maka di mana-mana sudah ada Artificial Intelligence atau robot-robot yang bisa meniru kemampuan-kemampuan manusia Bahkan bisa melebihi lagi kekuatan manusia Kalau manusia bisa mengangkat barang berat 100 kilo robot bisa 500 kilo bisa ton-ton bisa diangkat itulah robot hasil ciptaan manusia AI Banyak robot yang saudara bisa saksikan di dalam Youtube sekarang Kemampuan manusia menciptakan Artificial Intelligence ini luar biasa sekali Bahkan melebihi kemampuan-kemampuan manusia secara fisik Tetapi pertanyaannya Mampukah manusia menciptakan robot yang juga memiliki jiwa yang hidup Robot-robot itu bergerak Robot-robot itu bergerak seperti manusia bergerak Robot-robot itu bertenaga seperti manusia juga Tidak punya kekuatan Robot-robot itu bisa bergerak seperti manusia bekerja bahkan lebih Tetapi robot-robot itu tidak bisa memiliki jiwa Seperti yang Tuhan buat Robot-robot itu sebentar bisa dihancurkan Jiwa tidak bisa dihancurkan Robot-robot itu bisa seakan-akan menjalankan fungsinya seperti manusia yang lain Tetapi robot-robot itu tidak punya kemampuan jiwa seperti jiwa manusia Dan oleh karena itu saya ingin mendalami dan menggali apa yang ada di dalam jiwa itu What are the content of the soul? Supaya kita bisa bedakan antara manusia dan robot antara manusia dan AI Artificial Intelligence Yang memang mereka tidak punya jiwa Di dalam jiwa Saudara Terdapat emosi Di dalam jiwa Di dalam jiwa ada perasaan Feeling Di dalam jiwa ada Ransion Pertimbangan dan pemikiran Di dalam jiwa ada keinginan Desire Pertimbangan dan imajinasi Di dalam jiwa ada kepercayaan dan keyakinan dan iman Poin-poin itu kita bisa lihat di dalam robot atau tidak Can you see the feeling and thinking and reasoning And emotional And imagination and desires Inside the robots No Tidak ada Itulah saudara Perbedaan antara manusia-manusia Buatan manusia Yang namanya robot atau boneka Dengan Manusia ciptaan Tuhan Dimana ada jiwa yang hidup Robot-robot itu mati habis Manusia mati Jiwanya harus menghadap ke Tuhan Dan oleh karena itu Karena manusia dengan jiwanya itu harus Kembali menghadap ke Tuhan Karena Tuhan yang memberikan itu Maka setiap manusia harus bertanggung jawab Terhadap semua pikiran Perkataan Perbuatan dan action Dan aktivitasnya yang sudah dia buat di bumi ini Sesuai dengan permintaan Dan kehendak Tuhan atau tidak So as human We must give the responsible To God as the creator Of what we have taught We have done We have said And we have acted in this world To God Because our souls Will going back to Him Kita harus kembali ke Tuhan Apakah kita kembali ke Tuhan Sebagai orang percaya Atau kita kembali ke Tuhan Sebagai ateis Orang tidak percaya Atau kita kembali ke Tuhan Atau kita kembali kepada Tuhan Sebagai orang yang setengah-setengah percaya Masing-masing harus bertanggung jawab Dan semua itu dicatat oleh jiwa kita Semua itu dicatat oleh Inermos being kita Semua itu dicatat oleh 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 Semua itu di dalam Tuhan Yesus Kristus Untuk menanyakan kepada kita Pertanggung jawaban Dan oleh karena pertanggung jawaban Action and thinking And feeling And imagination Semua yang kelihatan Mampu tidak kelihatan Harus dipertanggung jawabkan Maka sulitlah bagi manusia Untuk mempertanggung jawabkan Kepada Tuhan sebagai kebenaran Maka bersyukurlah Bagi orang yang percaya pada Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus Adalah curus selamat Yang memenuhi Semua perintah Tuhan Untuk mereka yang percaya Pada Tuhan Yesus Makanya Rasul Paulus bilang apa? Syukur kepada Tuhan Karena Tuhan Yesus Yang mati bagiku Thank you God for only Jesus Christ Who can save me from this Death of Paris And that I can be saved By the grace of God We have the eternal life Jadi saudara Takkanlah Tuhan memberikan kita Jiwa yang hidup Tuhan mau supaya Tuhan mau supaya Manusia itu memiliki Relasi yang dalam Dan dekat Dan intim dengan Tuhan Makanya tak kalah dikatakan Tuhan menghempuskan Nafas hidup ke dalam hidup Adam Dan Adam menjadi jiwa yang hidup Itu dalam sekali Disitu menunjukkan betapa Tuhan Memberikan kehidupan Kepada Adam Dengan kehidupan jiwa Tuhan memberikan tubuh yang luar biasa Dan bersama dengan tubuh yang luar biasa Itu Tuhan memberikan jiwa yang luar biasa Jiwa yang luar biasa ini Menunjukkan hubungan akrab Hubungan erat dengan Tuhan Maka saudara seluruh manusia yang ada di bumi ini Memiliki sumber erat Hubungan erat Dengan Tuhan There is a strong close relationship Between God With all of us All human being In this earth Because all the living souls That live in this earth Are actually come from God Karena kita melihat bahwa seluruh jiwa manusia yang ada ini Datang dari Tuhan Makanya kita harus sadar Bahwa kita bukanlah Makhluk yang terpisah dari manusia Eh dari Tuhan Setiap kita Kecil maupun besar Tua maupun muda Yang lahir Sejak Adam Ada Turunan-turunan setelah Adam itu Sampai saat ini Semuanya ada hubungan Dengan Tuhan Dan Tuhan sebenarnya Mau Agar seluruh turunan Adam itu Memiliki relasi dengan Tuhan Makanya nama Tuhan itu muncul sebagai Ala Yahweh Ala perjanjian Ala yang mau berhubungan dengan manusia Ala yang setia Ala yang mengasihi Ala yang peduli Ala yang perhatikan Ala yang mau bikin koneksi Ala yang mau bikin hubungan Ala yang akrab Ala pencipta yang akrab Dan dia mau berakrab dengan manusia Dia mau dekat dengan manusia Dia mau manusia dekat dengan dia Karena dosalah Itulah yang memutuskan hubungan Keakrab Dengan Allah Maka dosa itulah Menjadilah manusia Jadikan manusia itu jauh dari Tuhan Jauh Maka dikatakan mati Akibat kematian secara rohani itu Manusia mulai melawan Tuhan bikin tanpa jauh Dan semakin jauh Dan sampai saat ini Saudara lihat Masih ada manusia-manusia Yang menyangkal akan keadaan Beradaannya Tuhan Itu akibat dosa Manusia menjadi gelap Dan tidak lagi melihat Bahwa ada hubungan yang akrab Harusnya dengan Tuhan itu Jika Tuhan tidak mengasihi manusia Dan jika tidak ada jalan keluar Untuk manusia Seharusnya seluruh manusia itu Dihukum di neraka Karena tidak ada jalan keluar Tapi syukur saudara Dalam kejadian pasal tiga Tadkala manusia jatuh dalam rusak Alkitab berkata Tuhan datang 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 Adam where are you Itulah kasih Tuhan Dia datang Dia tahu manusia sudah tidak bisa lagi Manusia tidak bisa berhubungan dengan dia Manusia jatuh dan mendengar ibis Dan putus hubungan Tapi karena kasihnya Dia datang Adam Dimanakah engkau berada Luar biasa Tuhan kita Ini yang harus kita belajar Manusia jauhkan diri dari Tuhan Tuhan masih datang mendekatkan dirinya Kenapa Karena soul yang hidup itu Dia mau supaya soul yang hidup Jiwa yang hidup itu Jangan mati di neraka Jangan dihukum di neraka Dia mau supaya diselamatkan Maka dia datang Dan begitu dia datang Dia sebagai Allah yang adil Memberikan keadilan dan penghukuman Tetapi dibalik itu Dia tunjuk kasihnya Aku akan mengadakan permusuhan Antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keterunannya akan memagut Dan engkau akan bermusuh Dan dia akan memagut kakimu Itu di dalam kejadian pasal 3 Saya baca lagi Supaya lebih jelas Apa yang saya katakan tadi Ayat yang ke-15 Bikin akan Aku akan mengadakan permusuhan Antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan Meremukan kepalamu dan engkau akan Meremukan tumitnya Itu dikatakan kepada ular Dan juga kepada Adam Sekaligus menunjukkan Cinta kasih Tuhan Kepada Adam Bahwa keturunan dari Adam itu Akan menghancurkan kepala Dari si ular Sekaligus menunjukkan jalan keluar Sekaligus menunjukkan bahwa Lewat keturunan perempuannya itu Dalam Tuhan Yesus Kristus Mesias Anak Allah yang hidup Yang dijanjikan ini Dialah yang akan Memberikan jalan keluar Untuk membawa lagi manusia Untuk hidup Jiwanya itu menjadi hidup Menjadikan relasi yang bagus dengan Tuhan Yang mau berrelasi dengan manusia Tanpa janji ini Tanpa Tuhan Yesus Tidak ada jalan keluar Jiwa manusia mati Dan tidak ada hubungan dengan Allah Dan akan menyangkal Allah Sampai dia dihukum di dalam Lautan api itu Tetapi karena Tuhan begitu baik Dia datang dan terus Mengadakan relasi dengan manusia Dia mengirimkan nabi-nabinya Untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Supaya jiwa manusia itu Berrelasi dengan Tuhan Dia datang dan janjikan Kedatangan sang Mesias Dan Tuhan Yesus juga datang Mengenapi semua janji-janji itu Sehingga dia katakan apa I am the truth and the way and the life Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Jalan apa? Jalan balik supaya bawa ini jiwa-jiwa kita ini kembali ke Bapak di syurga Jiwa yang sebenarnya harus berrelasi dengan Tuhan Tapi karena dosa menjadi putus Tuhan Yesus datang dan bawa kembali Sebelum Tuhan Yesus datang Semua itu dilambangkan dengan berbagai macam lambang-lambang Rohani yang mengarah kepada Tuhan Yesus Domba yang harus disembeli Dan semua ibadah-ibadah di perjanjian lama itu Mengarah kepada kedatangan Tuhan Yesus Sehingga saudara dan saya yang ada di perjanjian baru ini Haruslah bersyukur bahwa ada Tuhan Yesus Kristus Yang membawa kita kembali kepada Bapak Untuk berrelasi kembali Oleh karena itulah Tuhan katakan apa Kamu harus menyembahku di dalam roh dan kebenaran Di dalam roh dan kebenaran itu maksudnya Di dalam kehidupan spiritual rohani jiwa kita Makanya saudara di dalam jiwa itu ada pikiran Ada iman Ada kepercayaan Ada perasaan Ada imajinasi Ada keinginan Tuhan mau supaya pikiran kita Jiwa kita Kekuatan kita Iman kita Itu terarah kepada dia Makanya saudara di dalam kitab Matius pasal 22 Tadkalah Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang fairisi Dia menjawab tentang hukum kasih Dia bilang apa Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap jiwamu Catat baik-baik Penting itu Kenapa? Jiwamu harus dekat dengan Tuhan Jiwamu harus Mengasihi Tuhan Di dalam jiwa itu Adalah hatimu Hatimu itu juga jiwamu itu Kekuatanmu Jiwamu itu Seluruh keberadaanmu Di dalam jiwa itu Harus mengasihi Tuhan Kenapa Tuhan Yesus bilang begini? Karena di dalam jiwa Di dalam hati Di dalam kekuatan Itulah jiwa yang hidup Itu yang dibicarakan dalam kejadian pasal 2 ayat 7 ini Yang mana jiwa itu ada di dalam tubuh Makanya saudara Hal yang sama Dikatakan oleh kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 Dibilang apa? Persembahkanlah seluruh tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan berkenaan kepada Tuhan Dan baharui lah Pikiran itu jiwamu Ayat yang kedua Jiwa dibaharui Jangan seperti dunia ini Tetapi ikuti kehendak Tuhan Supaya jiwamu itu Menggerakkan tubuhmu Untuk engkau Persembahkan Sebagai persembahan yang hidup Karena tubuhmu dari Tuhan Engkau persembahkan kepada Tuhan Jiwamu dari Tuhan Engkau persembahkan kepada Tuhan Itulah kesimpulan Kenapa harus dipersembahkan tubuh Di bawah bimbingan roh Di bawah bimbingan Jiwa itu Main Pikiran itu Kenapa? Karena kebaikan Tuhan Dalam Tuhan Yesus Yang datang menolong kita Memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan Karena kemurahan Allah Di dalam Tuhan Yesus Kita dipanggil Untuk membaharui jiwa kita Agar jiwa kita Menolong tubuh kita Memberikan persembahan Yang hidup Yang kudus Dan berkenan kepada Tuhan Jiwa kita ini Bertumbuh Karena bimbingan Roh kudus Maka saudara dan Saya wajib untuk bersyukur Karena roh kudus Berdiam di dalam diri jiwa kita Kita adalah baik roh kudus Roh kudus lah Yang menolong diri kita Jiwa kita Hati kita Pikiran kita Perasaan kita Kemauan kita Pengetahuan kita Pengertian kita Untuk hidup Berkenan kepada Tuhan Supaya kita hidup Sebagai The image of God Sebagai gambar Dan rupa Allah Apa itu Gambar dan rupa Allah Di dalam kebenaran Di dalam kasih Di dalam kesucian Di dalam memuliakan Tuhan Tubuh kita ini bergerak Karena pekerjaan jiwa itu Jiwa itu Dikontrol Dibimbing Dituntun Oleh Roh kudus Dan firman Maka saudara kita Bersyukur kita dapat Roh kudus Bersama dengan Roh kudus Menolong kita Kepada firman Agar supaya Jiwa kita Yang di dalam jiwa Ada kemauan Kehendak Kepercayaan Keyakinan Pengetahuan itu Bisa menolong Tubuh hidup kita ini Bersyukur Dan berterima kasih Kepada Tuhan Dan berrelasi Dengan Tuhan Dan oleh karena itu Saudara kita dipanggil Untuk Berkomunikasi Dengan Tuhan Secara spiritual Secara jiwa Dan secara roh Di dalam pikiran Dan perasaan Kita berkomunikasi Dengan Tuhan Itulah panggilan kita Di dalam kehidupan ini Luar biasa saudara Kita Kadang tidak berpikir Pentingnya jiwa Yang hidup ini Yang di dalamnya Membuat tubuh Juga jadi hidup Tapi Saudara boleh pikir Bahwa Pengaruh jiwa itu Sangat luar biasa Kepada tubuh kita Maka bukan tanpa Maksud Tuhan Yesus berkata Kita harus Mengasihi Tuhan Allah dengan Segenap Jiwa kita Karena dengan Dengan kita Mengasihi Tuhan Dengan segenap Jiwa kita Dengan sendiri Tubuh kita juga Akan mengikutinya Karena jiwa Mempengaruhi Tubuh Di dalam jiwa Yang adalah kemauan Itu Mempengaruhi tubuh Jiwa Yang besar Membuat Orang Memiliki tubuh Yang berani Makanya dikatakan Besar jiwa Jiwa besar Artinya berani Jiwa kecil Artinya penakut Orang yang punya Jiwa Up Excited Semangat Maka tubuhnya Juga semangat Orang yang jiwanya Daun Tubuhnya juga Daun Sudah lihat itu Bagaimana pengaruhnya Betapa pentingnya Jiwa Orang yang jiwanya Stres Tubuhnya juga Stres Orang yang jiwanya Depres Tubuhnya juga Depres Bahkan Penyakit Penyakit jiwa Itu sampai Bisa Mempengaruhi Tubuh orang Jadi koneksi Hubungan Antara jiwa Dan tubuh itu Sangat kuat Jiwa kuat Tubuh kuat Jiwa lemah Tubuh lemah Jiwa besar Tubuh menjadi berani Jiwa kecil Tubuh menjadi takut Jiwa bersemangat Tubuh juga Bersemangat Jiwa dekat dengan Tuhan Tubuh juga dekat dengan Tuhan Jiwa jauh dari Tuhan Tubuh juga jauh dari Tuhan Jiwa melawan Tuhan Tubuh juga melawan Tuhan Jiwa berrelasi dengan Tuhan Tubuh juga akan dipimpin untuk berrelasi dengan Tuhan Karena di dalam jiwa Ada pikiran Ada kemauan Ada kepercayaan Maka firman Tuhan itu datang kepada jiwa Dikatakan untuk memenangkan jiwa Karena jiwa itulah yang mengarahkan tubuh manusia Maka bersyukur Tuhan mengirim roh kudus tinggal di dalam manusia Untuk mengontrol memimpin jiwa manusia yang akan memimpin tubuhnya Maka saudara Kita dipanggil untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Di dalam roh kudus Supaya jiwa kita ini menjadi jiwa yang hidup secara spiritual Dan biarlah roh kudus menonton jiwa kita Untuk hidup sebagai jiwa surgawi Bukan jiwa duniawi Jiwa surgawi yang sama seperti Kristus Hidup seperti Kristus Hidup di dalam kebenaran Hidup di dalam kesucian Hidup di dalam ketaatan Hidup di dalam mengikuti Tuhan Itulah ringkasan dari 10 firman Itu juga ringkasan tujuan daripada doa Bapak kami 10 firman itu tidak hanya itu mengasihi Tuhan dengan sekenap jiwa dan kekuatan Dan akal budi itu semua bicara tentang kehidupan jiwa Dan Tuhan Yesus mengajar kepada kita Memuliakan dia Biarlah kehendaknya yang berlaku sebagai raja kita Itulah arah kepada jiwa kita Maka saudara Mari kita Merenungkan Betapa dalamnya kasih Tuhan Yang mau memberikan kepada kita jiwa yang hidup We must thank God for the living soul That God has granted to each of us Even though the sin destroying it Make us far from Him But thank God for the Jesus Christ And for the Holy Spirit And for the word of God That make us alive again That's why we are called the new creation Makanya saudara kita ini disebut ciptaan yang baru dalam krisis Seperti dikatakan 2 Korintus 5 17 Dalam krisis engkau adalah ciptaan yang baru Dalam arti ciptaan pikiran yang baru Hati yang baru Jiwa yang baru Kemauan yang baru Karena Tuhan Yesus Tuhan berkata Saudara Janganlah kita takut kepada orang yang membunuh tubuh Kita tidak tahu apa yang akan terjadi Satu saat Apakah Tuhan Yesus datang dan mengangkat jiwa kita Dan bersatu dengan dia Atau hidup kita Dan langsung dirubah Atau nanti kita mati dengan cara yang kita tidak tahu Kalaupun itu terjadi Saudara ingat Bahwa kita Pergi dengan jiwa kita Dan saudara mau setuju atau tidak Tadkala jiwa kita disana Kita masih berkomunikasi dengan Tuhan Seakan-akan tubuh itu ada disitu Yang luar biasa saudara bagi saya berpikir Kok jiwa itu bisa dimasukkan ke dalam tubuh kita Dan jiwa itu bisa saja berelasi dengan hati Dan ada di otak kita Dan bisa berkonek dengan otak Sehingga otak berpikir Ada otak untuk berpikir Tapi ada jiwa yang tidak kelihatan pun Yang ada koneksi dengan otak itu Ada hati berperasaan Tapi ada jiwa yang berkonek dengan hati itu Sehingga ada perasaan Tapi ada satir tentu Hati dan otak Dan semua organ ini terpisah dari jiwa Tapi tetap itu juga ada Maka jiwa yang hidup itu sangat penting Saudara Luar biasa Luar biasa saudara Dan itu apa? Sumbernya dari Tuhan 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 lah That's Tuhan God is the source of the living soul Dialah sumber kehidupan jiwa itu Marilah kita mengasihi Tuhan Dengan segenap jiwa kita Dengan segenap akal budi kita Dengan segenap kekuatan kita Kita berterima kasih kepada Tuhan Untuk diberikannya tubuh Tapi juga jiwa yang hidup Dan bersama dengan di dalam jiwa itu Didatangkan lewat nafas kehidupan Di dalam nafas kehidupan itu Ada jiwa yang hidup Di dalam jiwa yang hidup itu Ada relasi yang akal Di dalam jiwa yang hidup itu Ada emosional Ada pikiran Dan ada kepercayaan Agar kita berrelasi Dengan Tuhan Syukur kepada Tuhan Untuk jiwa yang hidup Yang sebelumnya mati karena dosa Tetapi dihidupkan kembali Di dalam Tuhan Yesus Di dalam roh kudus Dan oleh firman Tuhan Biarlah kita terus menjadi ciptaan Yang hidup Sebagai jiwa yang hidup Di dalam Tuhan Yesus Kristus Amin